Intro Meskipun teknologi dan keamanan kapal sudah sangat baik dan maju, tapi kecelakaan kapal masih sering terjadi. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari masalah teknis hingga human error. Dan ketika sebuah kapal terbalik dan tenggelam, operasi penyelamatannya sangat susah dan membutuhkan biaya yang sangat-sangat mahal. Apalagi jika kapal tersebut membawa mobil-mobil mewah. Berikut adalah operasi penyelamatan kapal termahal. Pada Desember tahun 2002, kapal Tri-Color yang merupakan kapal Roro mengangkut 3.000 mobil dari Belgia menuju Inggris. Di Laut Perancis, kapal ini mengalami tabrakan dengan kapal kontainer. Efek dari kecelakaan tersebut, kapal Tri-Color tenggelam beserta muatannya. Sebelum tenggelam, seluruh awak kapal berhasil diselamatkan. Enam bulan setelah kecelakaan, operasi penyelamatan kapal pun dimulai. Tahap pertama, para penyelam diterjunkan untuk melihat kondisi kapal. Yang paling utama, penyelam mengecek kondisi tangki minyak. Ternyata tangkinya mengalami kebocoran. Untuk mencegah polusi lingkungan yang lebih buruk, tim pun berusaha mengeluarkan dan mengangkat minyaknya terlebih dahulu. Penyelam melobangi tangkinya, kemudian minyak dipompa ke kapal yang ada di permukaan. Butuh waktu hampir dua bulan untuk memompa seluruh minyak yang ada di tangki kapal ini. Selanjutnya, tim akan mengangkat kapal ke permukaan, tapi tidak mungkin mengangkat keseluruhan bagian kapal sekaligus sehingga kapal harus dipotong. Kapal dipotong menggunakan kawat pemotong menjadi sembilan bagian. Untuk melakukan pemotongan, tim harus membangun dua platform di kedua sisi kapal. Platform tersebut yang menjadi pondasi dan penggerak kawat pemotong. Kawat pemotong akan mulai bekerja dari bawah kapal hingga ke atas. Butuh waktu yang sangat lama untuk memotong kapal ini menjadi sembilan bagian. Setelah kapal selesai dipotong menjadi sembilan bagian, selanjutnya kapal pun siap diangkat. Para penyelam akan menyelam untuk mengikat bagian kapal menggunakan kawat baja besar. Setelahnya, bagian-bagian kapal pun diangkat menggunakan kren. Proses yang tak mudah meski telah dipotong. Satu bagian kapal memiliki berat lebih dari 2.000 ton, sedangkan mobil-mobil hanya tersisa sedikit. Sebagian besar telah hanyut terbawa arus. Mobil-mobi yang tersisa pun diangkat. Tampak mobil-mobil yang dibawa telah berubah menjadi rongsokan. Butuh waktu enam bulan untuk mengangkat seluruh bagian kapal dan mobil yang tersisa. Pada 2019, kapal Golden Ray terbalik dan sebagian besar badannya sudah tenggelam. Kapal tersebut terbalik di dekat pelabuhan Brunswick di Georgia, Amerika Serikat. Kapal Golden Ray merupakan kapal pengangkut mobil yang memiliki panjang 200 meter dan lebar 35 meter. Saat terbalik, kapal ini membawa 4.001 mobil yang mengakibatkan kerugian lebih dari 200 juta dolar. Mobil yang dibawa merupakan mobil-mobil mewah dengan merek Mercedes dan Chevrolet. Mobil-mobil tersebut akan dikirim ke Arab Saudi. Penyebab kapal ini terbalik diduga karena kelebihan muatan. Pada 2020 dilakukan operasi penyelamatan kapal Golden Ray. Butuh 30.000 jam kerja kolektif untuk mengangkat kapal ini ke daratan. Kapal tersebut harus dipotong terlebih dahulu menjadi delapan bagian. Kemudian, potongan kapal tersebut diangkat oleh kapal yang memiliki kren raksasa. Selanjutnya, barulah potongan kapal tersebut diangkut oleh kapal tongkang ke daratan. Sementara mobil-mobilnya tak bisa diselamatkan. Semua mobil mewah tersebut menjadi rongsokan, tetapi mobil-mobil rongsokan tersebut tetap diangkat ke permukaan. Sungguh memilukan. Pada Desember 2012, kapal Baltic Ice bertabrakan dengan kapal kontainer di laut dekat Belanda. Akibat tabrakan tersebut, lambung kapal bocor besar, sehingga kapal tenggelam dengan sangat cepat. Dari 24 awak kapal, hanya 13 orang yang selamat. Kapal Baltic Ice mengangkut 1.400 mobil Mitsubishi dari Belgia menuju Finlandia. Kapal tenggelam kekedalaman 35 meter. Pada bulan Maret tahun 2014 atau setelah lebih dari setahun, barulah operasi pengangkatan bangkai kapal ini dimulai. Namun proses pengangkatan kapal harus dikebut. Semua proses harus selesai sebelum musim dingin tiba. Prosesnya hampir sama. Pertama, mengosongkan tangki kapal dengan memompa minyak yang ada di sana. Selanjutnya, kapal dipotong dengan kawat pemotong menjadi delapan bagian, menggunakan dua kapal tongkang di kedua sisi kapal sebagai pondasi dan penggerak kawat pemotong. Setelah kapal dipotong, kemudian bagian-bagian kapal tersebut diangkat menggunakan kren. Setelah semua bagian kapal diangkat, selanjutnya kargo-kargo mobil yang telah tenggelam ke dasar laut diangkat. Terlihat mobil-mobil tersebut hancur dan menjadi rongsokan. Proses pengangkatan kapal dan kargonya ini selesai sebelum musim dingin tiba. Pada Januari 2016, kapal Modern Express membawa kargo, peralatan pemindah tanah, serta kayu gelondongan tengah berlayar di laut dekat Perancis. Kapal tersebut kemudian dihantam angin yang sangat kenjang. Hal tersebut membuat kapal kehilangan keseimbangan, oleng, dan nyaris tenggelam. Tim penyelamat pun segera mengevakuasi kru-kru kapal menggunakan helikopter. Sedangkan kapal terus terombang-ambing dengan posisi miring dan nyaris terbalik. Setelah satu minggu, tim penyelamat pun melakukan evakuasi kapal. Setelah pekerjaan yang cukup rumit tersebut, tim berhasil memasang tali dereg ke kapal Modern Express. Selanjutnya, kapal Modern Express pun ditarik oleh kapal tunda yang ukurannya jauh lebih kecil. Kapal tersebut ditarik dengan posisi oleng. Meski kapal tunda ukurannya kecil, tapi kapal ini sangat kuat dan berhasil menarik kapal Modern Express ke pelabuhan. Di pelabuhan kapal ini ditambatkan untuk diperbaiki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!